Selamat datang ke Info Sensasi Channel. Sila pertumbangkan like, komen dan subscribe. Vokalis Kumpulan Search Emi atau nama sebenarnya Suhaimi Abdurrahman mendapat pingat darjah pangkuan Seri Melaka DSDP-SM yang membawa gelaran datu. Emi menjadi satu-satunya pelaku seni yang menerima pingat tersebut sempena hari jadi yang dipertua negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam yang ke-73 hari ini. Mengucapkan setinggi penghargaan kepada Tun Muhammad Ali Rustam, Emi 64 yang turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada yang dipertua Dewan Undangan Negeri Melaka, Datuk Seri Rauf Yusuf, melahirkan rasa syukur di atas kurniaan yang diterimanya selepas 42 tahun menjadi anak seni. Syukur dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Kerajaan Negeri Melaka yang dipertua negeri Tun Ali Rustam dan semua pihak yang terlibat. Pemberian pingat yang membawa gelaran datu kepada saya ini tidak akan merubah Emi Sej yang semua kenali selama ini. Saya tetap Emi Sej, penyanyi dan pemain industri muzik yang dikenali ujar Emi kepada Gempak. Namun kata Emi, penganugerahan pingat datuk yang dikurniakan kepadanya adalah sebuah tanggungjawab dan pengiktirafan buat seluruh karyawan hiburan. Dengan dikurniakan pingat ini, ia memberi saya lebih tanggungjawab demi menjadi teladan yang lebih baik dan pingat ini sebenarnya juga bukan untuk saya secara individu. Tetapi adalah mengiktiraf bahawa anak seni atau karyawan hiburan juga memainkan peranan penting dalam sosioekonomi kita katanya lagi. Sangat menyukai seni bina Melaka, Emi menikah dengan Norhas Liza Hassan yang dilahirkan di Melaka serta memiliki lima orang anak termasuk aktres dan host Nabila Huda. Emi yang memulakan karyanya sekitar awal tahun 80-an sudah menerima banyak pengiktirafan dalam dunia muzik termasuk mencetus fenomena lewat lagu Isabella bersama kumpulan legenda Surge. Karya-karya mereka juga menembusi pasaran di Indonesia sehingga Emi bersama anggota Surge yang lain termasuk Alayarham Yazid Ahmad pernah membintangi film Isabella yang turut dibintangi aktres popular di publik itu Nia Zulkarnain pada tahun 1990. Menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan setiap usaha kerajaan negeri S.U.K. Datuk Zaidi Johari, Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob, mendahului senarai 883 penerima darjah, bintang dan pingat kebesaran Melaka sempena hari jadi yang dipertua negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam yang ke-73 hari ini. Ismail Sabri dikurniakan gelaran derja utama negeri Melaka di UNM yang membawa gelaran Datuk Sri Utama.